selamat menikmati nah sekarang kita mulai bahas sifat kolligatif larutan elektrolit sebelumnya apakah kalian masih ingat perbedaan antara larutan elektrolit dan non elektrolit dan mana saja yang tergolong larutan elektrolit dan non elektrolit nah ibu ingatkan kembali dulu ya jadi berdasarkan daya hantar listriknya ada dua jenis larutan yang pertama adalah larutan non elektrolit larutan non elektrolit ini adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik kemudian ada larutan elektrolit larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik larutan elektrolit sendiri dibagi menjadi dua yang pertama ada elektrolit kuat di mana dia bisa menghantarkan listrik dengan kuat dan ada larutan elektrolit lemah di mana dia hanya bisa menghantarkan listrik dengan lemah nah untuk bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan sifat kolligatif larutan elektrolit maupun non elektrolit kalian harus paham mana saja larutan yang tergolong elektrolit kuat mana yang tergolong elektrolit lemah dan mana yang tergolong non elektrolit sekarang kita bahas contoh-contoh larutan apa saja yang tergolong elektrolit lemah elektrolit kuat dan non elektrolit ibu mulai dari elektrolit kuat yang tergolong dalam elektrolit kuat itu yang pertama adalah senyawa ion jiri dari senyawa ion adalah mengandung logam jadi dalam suatu senyawa ion pasti ada unsur logamnya intinya kalau di dalam suatu senyawa itu kok ada unsur logamnya berarti dia pasti senyawa ion kalau dia senyawa ion pasti dia merupakan elektrolit kuat misalnya NaCl disini ada natrium yang merupakan logam kemudian MgCl2 ada Mg yang merupakan logam dan lain-lain kemudian selain senyawa ion ada lagi asam kuat contoh dari asam kuat adalah H2SO4 HCl kemudian HNO3 kemudian lagi basa kuat contoh dari basa kuat adalah NaOH KOH BA OH 2x dan lain sebagainya intinya kalau misalnya depannya senyawa logam belakangnya OH pasti dia basa kuat sekarang sekarang kita ke contoh-contoh larutan yang termasuk elektrolit lemah yang pertama adalah asam lemah asam lemah yang terkenal contohnya asam cuka atau CH3 CO OH kemudian ada lagi H2S ini contoh-contoh yang terkenal yang sering muncul di soal saja yang dibahas ya kemudian ada lagi HCO OH selain asam lemah yang termasuk elektrolit lemah ada lagi basa lemah contoh basa lemah yang terkenal atau yang sering muncul di soal adalah NH4 OH ini ya sekarang kita ke contoh-contoh larutan non-elektrolit intinya nanti gini kalau dia bukan termasuk elektrolit lemah bukan termasuk elektrolit kuat pasti dia non-elektrolit contoh-contoh larutan non-elektrolit yang sering muncul di soal misalnya glukosa C6 H12 O6 glukosa kemudian urea CO NH2 dua kali ada lagi metanol C2 H5 OH dan gula tebu atau sukrosa C12 H22 O11 ini ya nah kalian hafalkan contoh-contoh yang kira-kira sering muncul di soal biar nanti kalau mengerjakan soal tidak bingung pakai rumus yang mana sekarang kita bahas perbandingan sifat kolligatif antara larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit seperti yang sudah ibu bahas sebelumnya bahwa sifat kolligatif larutan itu adalah sifat yang hanya bergantung pada jumlah partikel Z yang terkandung dalam larutan tersebut karena itu untuk menentukan perbandingan sifat kolligatif antara larutan elektrolit dan non-elektrolit kita teliti mana yang memiliki jumlah partikel lebih banyak seperti yang telah kalian pelajari di kelas 10 bahwasannya larutan elektrolit kuat salah satu cirinya adalah dia terionisasi sempurna dalam air atau dalam pelarutnya karena dia terionisasi sempurna berarti larutannya mengandung banyak ion karena banyak ion berarti jumlah partikelnya akan banyak untuk larutan elektrolit lemah dia hanya terionisasi sebagian karena hanya terionisasi sebagian jumlah partikelnya akan lebih sedikit daripada yang terionisasi sempurna atau lebih sedikit daripada jumlah partikel larutan elektrolit kuat untuk larutan non-elektrolit dia tidak terionisasi dalam pelarutnya karena tidak terionisasi nanti jumlah partikelnya akan cenderung sedikit atau lebih sedikit daripada jumlah partikel larutan elektrolit dari penjelasan ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa berdasarkan jumlah partikel yang paling besar jumlah partikelnya adalah larutan elektrolit kuat urutannya dari yang paling banyak adalah elektrolit kuat kemudian elektrolit lemah dan yang paling sedikit jumlah partikelnya adalah larutan yang bersifat non-elektrolit dan seperti yang sudah ibu sampaikan sebelumnya bahwasannya semakin banyak jumlah partikel maka sifat kolligatifnya akan semakin besar karena dari itu nanti sifat kolligatif dari larutan elektrolit kuat itu akan lebih besar daripada sifat kolligatif larutan elektrolit lemah dan lebih besar daripada sifat kolligatif larutan non-elektrolit sekarang kita akan membahas rumus-rumus yang berkaitan dengan sifat kolligatif larutan elektrolit sebenarnya rumus-rumus yang kita pakai untuk menghitung sifat kolligatif larutan elektrolit hampir sama dengan rumus yang kita pakai ketika kita menghitung sifat kolligatif larutan non-elektrolit bedanya pada rumus-rumus yang berkaitan dengan sifat kolligatif larutan elektrolit itu belakangnya ditambahin dikali dengan i ini ya jadi untuk delta p rumusnya sama p0 dikalikan xt cuma disini ditambah dikali i untuk delta tb juga sama kb dikalikan m ditambah disini dikali i delta tf pun juga kf dikalikan m dikalikan i kemudian pi atau tekanan osmosis juga sama rumusnya m dikalikan r dikalikan t terus ditambah i nah i itu apa sih i itu adalah faktor vanhoof untuk untuk menghitung nilai i dicari dengan rumus 1 plus n minus 1 dikalikan alpha dimana n itu merupakan jumlah ion yang terdapat dalam larutan kemudian alpha adalah tetapan disosiasi yang perlu kalian ingat bahwa nilai alpha untuk larutan elektrolit kuat sama dengan 1 jadi diingat ya nilai alpha atau tetapan disosiasi dari elektrolit kuat itu sama dengan 1 jadi kalau tidak diketahui di soal kalian harus tahu sendiri kemudian nilai alpha untuk larutan non elektrolit lemah itu nilainya antara 0 sampai dengan 1 gini ya sekarang ibu beri contoh bagaimana caranya menghitung i misalnya kita punya nacl nacl ini merupakan larutan elektrolit kuat karena elektrolit kuat nilai alfanya sama dengan 1 kemudian kita cari n nya n itu jumlah ion jumlah ion nya gampang cara nyarinya nacl berarti ini ada 1 atom na dan 1 atom cl jika mereka terionisasi maka akan terbentuk 1 ion na dan 1 ion cl makanya jumlah ion nya sama dengan 2 nah berarti harga i nya sama dengan 1 plus n minus 1 dikali alpha 1 ditambah n nya atau jumlah ion nya 2 dikurang 1 dikali alfanya 1 berarti 1 ditambah 1 kali 1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2 contoh lagi b acl 2 ini juga larutan elektrolit kuat harga alfanya sama dengan 1 harga n nya sama dengan berapa kita hitung jumlah ion nya bacl2 kalau terionisasi dia akan membentuk 1 ion ba dan 2 ion cl makanya jumlah ion nya nanti 1 ditambah 2 3 ion nilai i nya sama dengan 1 plus n minus 1 dikali alpha berarti 1 ditambah n nya 3 dikurang 1 dikali 1 1 ditambah 2 kali 1 1 ditambah 2 sama dengan 3 contoh lagi misalnya kita mau menghitung jumlah ion pada al2 so4 3 kali ini juga merupakan larutan elektrolit kuat alfanya sama dengan 1 jumlah ion nya sama dengan tinggal kita jumlah al nya ada 2 kemudian SO4 itu satu kesatuan satu kesatuan dari ion sulfat ion sulfat nya disini ada 3 2 ditambah 3 sama dengan 5 nah supaya nanti kalian tidak bingung dalam menghitung jumlah ion berarti kalian harus hafalkan lagi ion-ion poliatomik dulu waktu kelas 10 ibu sudah pernah menyampaikan mengenai jenis-jenis ion poliatomik kepada kalian nanti jenis-jenis ion poliatomik apa saja akan ibu sisipkan pada materi nah kita kembali ke sini berarti ini nilai i nya sama dengan 1 plus n-1 dikali alpha sama dengan 1 plus n-nya sama dengan 5 kan 5 dikurang 1 dikali alphanya 1 berarti 1 ditambah 4 kali 1 sama dengan 1 ditambah 4 sama dengan 5 coba kalian perhatikan tadi kita menghitung nilai i untuk larutan-larutan elektrolit untuk n-acl nilai n-nya sama dengan 2 i-nya ketemunya juga 2 bacl2 n-nya sama dengan 3 nilai i-nya juga 3 kemudian al2 so4 3 kali nilai n-nya adalah 5 ketemu i-nya juga 5 jadi dapat disimpulkan bahwa untuk larutan elektrolit ibu buat kesimpulan disini untuk larutan elektrolit nanti nilai i itu sama dengan n atau harga faktor vanhoef sama dengan jumlah ionnya seperti itu sekarang kita coba hitung nilai i untuk larutan non elektrolit misalnya kita punya larutan CH3 COOH dengan nilai alpha sama dengan 0,8 nah kita hitung jumlah ionnya dulu deh CH3 COOH ini kalau diionisasikan dia terdiri dari ion CH3 COO min dan H plus jadi ada 1 CH3 COO min dan 1 H plus jumlah ionnya berapa jadinya 2 nah jadi dari sini kalian tau ya kalian harus benar-benar paham jenis-jenis dan rumus dari ion poliatomik biar nanti untuk menghitung N tidak salah itu ya nanti kalian hafalkan lagi deh akan ibu sisipkan pada materi balik ke sini ya berarti ini nilai i-nya adalah 1 plus n minus 1 dikali alpha 1 plus n-nya sama dengan 2 dikurang 1 dikali alphanya 0,8 jadi nilai i-nya adalah 1 plus 1 dikali 0,8 sama dengan 1 ditambah 0,8 sama dengan 1,8 seperti ini oke sekarang kita langsung bahas soal-soal yang berkaitan dengan sifat kolligatif larutan elektrolik sekarang kita bahas soal yang pertama diantara larutan berikut yang memiliki titik didih tertinggi adalah nah yang harus kalian tahu nanti akan banyak sekali tipe-tipe soal kayak gini ketika kalian mengerjakan baik itu soal ulangan soal PTS maupun soal PAT bahkan nanti di ujian sekolah kebanyakan soal-soalnya juga bertipe seperti ini makanya kalian benar-benar perhatikan cara mengerjakannya biar nanti tidak salah ya oke untuk mengerjakan soal seperti ini kalian ingat-ingat dulu sifat kolligatif yang berkaitan dengan titik didih sifat kolligatif kan ada empat ada penurunan tekanan uap kenaikan titik didih penurunan titik beku dan tekanan osmosis dimana yang berkaitan dengan titik didih adalah kenaikan titik didih artinya apa artinya semakin naik titik didih atau kalau misalnya kenaikan titik didihnya semakin besar maka sifat kolligatifnya semakin besar maka yang sifat kolligatifnya besar adalah yang titik didihnya makin naik karena titik didihnya makin naik berarti titik didihnya makin besar gitu ya jadi untuk mencari mana yang titik didihnya paling besar kita cari yang sifat kolligatifnya juga semakin besar itu nah jadi mana diantara kelima larutan ini yang memiliki sifat kolligatif paling besar kita ingat lagi prinsipnya prinsipnya semakin banyak jumlah partikel maka sifat kolligatifnya semakin besar kita kan mau nyari yang sifat kolligatifnya besar makanya kita cari yang jumlah partikelnya paling banyak yang jumlah partikelnya paling banyak itu siapa yang jumlah partikelnya paling banyak adalah larutan elektrolit berarti kita cari diantara ABCDE ini yang merupakan larutan elektrolit apakah NACL larutan elektrolit ya benar KCL benar K2SO4 benar CONH22 kali ini salah ya ini adalah larutan non-elektrolit C6H12O6 ini juga salah ini adalah larutan non-elektrolit jadi dari sini kita tinggal membandingkan antara pilihan ABC mana yang jumlah partikelnya lebih banyak untuk menentukan mana yang jumlah partikelnya lebih banyak kita kalikan antara jumlah ion dengan molalitasnya nanti yang nilai perkalian antara jumlah ion dan molalitasnya paling besar maka jumlah partikelnya paling banyak kalau jumlah partikelnya paling banyak berarti sifat kolligatifnya paling besar oke kita mulai dari NACL NACL jumlah ionnya ada 2 kemudian molalitasnya 0,8 maka nilai N x M sama dengan 1,6 kemudian untuk KCL jumlah ionnya ada 2 molalitasnya 0,2 makanya N x M sama dengan 0,4 kemudian untuk K2 SO4 jumlah ionnya ada K2 SO4 1 totalnya ada 3 ion dikalikan molalitasnya 0,2 karena itu nanti nilai N x M 0,6 nah diantara A, B, C mana yang N x M paling besar yang paling besar adalah NACL karena itu disini yang titik didihnya paling tinggi adalah NACL seperti itu ya sekarang kita bahas soal yang kedua sebanyak 5,85 gram NACL dilarutkan dalam 250 gram air disini MR dari NACL 58,5 ya jika KB air 0,52 derajat celsius per molal dan KF air 1,86 derajat celsius per molal tentukan yang A titik didih larutan yang B titik beku larutan kita tulis dulu yang diketahui disini ada 5,85 gram NACL dilarutkan dalam 250 gram air jadi ada zat terlarut NACL yang dilarutkan dalam pelarut air dimana masa zat larutnya adalah 5,85 gram MRZ terlarutnya adalah 58,5 kemudian masa pelarutnya 250 gram KB pelarut murninya 0,52 derajat celsius per molal dan KF 1,86 derajat celsius per molal yang pertama titik didih larutan untuk mengetahui titik didih larutan kita hitung dulu kenaikan titik didihnya dengan rumus delta TB sama dengan KB kali M karena ini yang dilarutkan adalah NACL nanti larutannya jadinya larutan elektrolit karena larutan elektrolit disini kita tambah dengan I sekarang kita masukkan angkanya KB 0,52 rumus dari molalitas sendiri masa terlarut per MR terlarut dikalikan 1000 per masa pelarut kemudian dikalikan dengan I sama dengan 0,52 dikali masa terlarutnya adalah 5,85 MR terlarutnya 58,5 dikali 1000 per masa pelarutnya 250 dikali I I itu faktor Vanhoef untuk NACL karena NACL sendiri adalah larutan elektrolit kuat harga I sama dengan jumlah ion NACL jumlah ionnya berapa ion Na ada 1 ion CL ada 1 di total jumlah ionnya sama dengan 2 karena I sama dengan N maka nilai I sama dengan 2 disini ini sama dengan dicoret-coret ya coret-coret dapat 1 dapat 4 coret-coret lagi ini 1 ini 10 berarti hasilnya 0,52 dikali 4 dikali 2 dibagi 10 sama dengan 0,416 derajat celcius nah kita sudah hitung kenaikan titik didihnya sekarang kita hitung titik didihnya titik didih larutan rumusnya titik didih pelarut murni ditambah delta tb sama dengan titik didih air murni adalah 100 derajat celcius ditambah kenaikan titik didihnya 0,416 derajat celcius maka hasilnya adalah 100,416 derajat celcius sekarang kita ke yang B B titik beku larutan untuk menghitung titik beku larutan kita hitung dulu penurunan titik bekunya dengan rumus KF dikalikan molalitas dikalikan karena NACL merupakan larutan elektrolit maka dikalikan lagi dengan I atau KF dikalikan karena molalitas rumusnya MT per MRT dikalikan 1000 per P rumusnya bisa ditulis seperti ini dikalikan I kita masukkan angkanya KF 1,86 dikalikan masa terlarutnya 5,85 per 58,5 dikali 1000 per P 250 dikali I tadi sudah kita hitung sama dengan 2 kita coret-coret ini 1 ini 4 ini 1 ini 10 hasilnya adalah 1,488 derajat celcius sekarang kita hitung titik beku larutannya titik beku larutan rumusnya titik beku pelarut murni mengalami penurunan penurunannya sebesar delta TF sama dengan titik beku pelarut murni titik beku air 0 derajat celcius dikurang delta TF tadi sudah kita hitung 1,488 derajat celcius jadi nilainya sama dengan minus 1,488 derajat celcius seperti ini sekian pembelajaran hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh